Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 2023, Tunggal Putri dan Ganda Putri Ngeri Skuad bulu tangkis Thailand di ajang multi-event SEA Games 2023 Kamboja cukup mengerikan, bahkan mengancam dominasi tim nasi Indonesia. Sebagai mana diketahui, cabur bulu tangkis Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan di kancah dunia. Tetapi belakangan, Thailand dan Malaysia mulai menyusul di daftar negara yang punya potensi bulu tangkis. Beberapa atlet mereka mulai mewarnai list ranking teratas dunia. Sayangnya, Agenda SEA Games 2023 hampir bentrok dengan ajang bulu tangkis bergengsi. Piala Sudirman 2023 di Suzhou, China. Baik Indonesia, Thailand dan Malaysia, memilih untuk menurunkan skuad utama di Piala Sudirman 2023, dan pemain pelapis di SEA Games 2023 Kamboja. Meski menurunkan pemain lapis kedua, tetapi skuad bulu tangkis Thailand di SEA Games 2023 tetap wajib diwaspadai. Sebab kualitas para pemain sudah di level dunia dari sektor ganda putri, Thailand mengirim pasangan unggulan. Benyapa Aimsard, Nuntakaran Aimsard, yang diketahui juga pernah menduduki ranking top 10 dunia. Baca juga skuad Thailand di Piala Sudirman 2023, Raca Nok turun gunung. Popor main rangkap. Benyapa Aimsard, Nuntakaran Aimsard baru saja mengalahkan ganda putri terbaik Indonesia. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti di babak pertama BAC 2023. Padahal, Apriyani Fadia tidak tampil di SEA Games 2023. Indonesia justru mengirimkan pemain lapis kedua, yakni Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Kemudian, Indonesia juga mengutus ganda putri junior, Rahel Alesiaros Melisa Trias Puspitasari. Apakah mereka bisa menaklukkan Aimsard bersaudara? Satu, dua tunggal putri Thailand mengancam tak hanya sektor ganda putri. Thailand juga mengirim beberapa pemain tunggal putri berpengalaman di ajang level dunia, yakni Lalinrat Chaiwan dan Supanida K.T. Tong. Lalinrat Chaiwan saat ini menduduki ranking 23 dunia, disusul Supanida K.T. Tong yang bertengger di urutan ke-24 tunggal putri dunia. Padahal, Indonesia hanya mengutus tunggal putri junior, yakni Komang Ayu Cahya Dewi, Esther Nurumi Triwardoyo, serta Stephanie Wijaya dan Mutiara Ayu Puspitasari. Dari empat wakil tersebut, hanya Komang Ayu dan Esther Nurumi yang memiliki cukup banyak jam terbang di tahun 2023. Komang ranking 51 dunia, dan Esther di urutan ke-60. Meski terkesan jomplang dengan ranking Thailand, Indonesia optimis bisa membawa pulang medali dari ajang SEA Games 2023 berikut daftar skuad bulu tangkis Thailand di SEA Games 2023. Para pemain bertolak ke Penompen, Kamboja. Hari ini, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Putra 1. Sitikom Tamasin 2. Panicafon Tiraratsakul 3. Saran Jamsri 4. Pirahcai Sukpan 5. Pontiraratsakul 6. Nantakaren Yot Paisong 7. Calerempol Carohen Kijamon 8. Recafon Maksasiton 9. Prinyawa Tongnuam 10. Rutana Pak Aptong Putri 1. Supanida Katetong 2. Lalin Ratcaiwan 3. Picamon Opatniput 4. Nantakaren Aimsar 5. Benyapa Aimsar 6. Jongkol Pan Kiti Tarakul 7. Rawinda Prajongjai 8. Patai Mas Nguanwong 9. Laksika Kalaha 10. Chasine Koripep 10. Roohu 9. Duyesta Katakul 6. Cone히 10. Roova 9. Roova 10. Roova 10. Roova 10. Koripep 10. Roova